Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara muslim sekalian Kita hidup di dunia ini tidak akan pernah luput dari ujian demi ujian yang Allah berikan kepada kita Tujuannya tentu saja agar kita semua diuji siapa yang lebih baik amalannya Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Mulk ayat 2 Iaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya Dia yang maha perkasa lagi maha pengampun Akan tetapi pantas kita bersyukur Karena untuk melalui semua itu Rasulullah SAW telah mencontohkan cara-caranya Termasuk apa yang harus dilakukan ketika tertimpa beban hutang Berikut adalah kisah Rasulullah SAW Mengajarkan doa untuk membayar hutang kepada salah satu sahabat R.A Dan apa yang terjadi setelahnya Simak videonya sampai habis Semoga kita semua diberi kepahaman Imam Abu Dawud mengeluarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri R.A Dia berkata Pernah suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid Pada waktu itu Seorang laki-laki dari kalangan al-sor Bernama Abu Umamah R.A Ada di sana Lalu Rasulullah SAW berkata padanya Wahai Abu Umamah Aku tidak pernah melihat engkau di masjid Kecuali ketika waktu sholat Dia berkata Sesungguhnya saya mempunyai hutang Wahai Rasulullah SAW bersabda Apakah kamu mahu kuajarkan Doa yang akan menghilangkan kesusahanmu Dan membayar hutangmu Dia berkata Baik ya Rasulullah Lalu Rasulullah SAW bersabda Ucapkanlah pada waktu pagi dan petang Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hajan Wa a'udhu bika minal ajizi wal kasal Wa a'udhu bika minal jubani wal bukhun Wa a'udhu bika minul ghalabati daini wa kohri rijal Ya Allah Sesungguhnya aku berlindung kepada engkau Dari kesusahan dan kesedihan Dan aku berlindung kepada engkau Dari rasa lemah dan rasa malas Dan aku berlindung pada engkau Dari rasa pengecut dan bakhil Dan aku berlindung kepada engkau Dari beban hutang dan penindasan Abu Amamah radiallahu alaih berkata Lalu aku mengamalkan doa itu Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menghilangkan kesusahanku Dan melunasi hutangku Saudara muslimku sekalian Setiap inci dari agama ini Telah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui nabinya Sallallahu alaihi wa sallam Lalu ditururkan kepada sahabat Radiyallahu anhum Lalu kepada tabi'in Tabi'ut tabi'in Hingga kepada kita saat ini Tinggal Apakah kita ingin mengambil ilmu-ilmu tersebut Atau tidak Wallahu'alam bisawad Semoga kisah ini Dapat menambahkan ilmu untuk kita Dan menjadikan kita muslim yang lebih baik lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!